Ini fitnah, harta itu fitnah Banyak orang tertipu dengannya Kata Nabi SAW Setiap umat itu memiliki ujian Dan ujian terberat bagi umatku adalah harta Banyak orang ketika dikasih harta malah lupa sama Allah SWT Tidak bersyukur sama Allah SWT Malah semakin jauh sama Allah SWT Ini tadi yang sudah kita sebutkan Bahwa salah satu bentuk syukur itu adalah Kalau kita gunakan untuk kebaikan Kalau kita tidak menggunakannya dalam kebaikan Justru malah menjauhkan kita dari Allah SWT Maka itu adalah petaka Bencana, musibah Nah ini makanya kita harus evaluasi nih Yang punya harta Yang punya dunia Kita semakin dekat enggak sama Allah SWT Atau kita malah semakin lalai, semakin jauh Dulu sebelum punya mobil misalkan Rajin taklim Rajin ke masjid Ini malah dikasih mobil, malah misalkan malah males Wah berarti mobilnya apa? Bencana Didolai Dulu sebelum rumahnya bagus Ya, malah masih ngontrak Subuhan enggak pernah ketinggalan So, ini Kamari ASEAN Empu Ya, ada guling Ada buju wisan Malah ketinggalan terus Malah ketinggalan terus Subhuni Berarti apa? Petaka Ya, petaka Ya, dulu sebelum ada HP Masya Allah Ya, ibadahnya Setelah ada HP Malah semakin jauh Malah semakin banyak dosanya Berarti HP-nya Petaka Demikian seterusnya Ya, demikian seterusnya Sebuah nikmat Jika tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah SWT Maka itu adalah petaka Termasuk harta Termasuk harta Ini adalah ujian Bahkan kata Nabi tadi Ini adalah ujian terberat Bagi umatku Ya Nah Yang namanya ujian Ada yang lulus Ada yang gagal Ada yang lulus Ada yang gagal Yang lulus kira-kira Luyakeh wa titih Ya Nah Diuji oleh wasmatalah Dengan harta ini Apa kita termasuk orang-orang yang lulus Ya Ataukah kita Termasuk orang-orang yang gagal Nah ini Mari kita evaluasi Ya Nah